Halo anak-anak bagaimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu untuk semangat belajar Nah anak-anak pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh sistem tanam paksa Nah seperti yang kalian ketahui bahwa pada bab ini kita membahas bagaimana kondisi masyarakat pada masa penjajahan Dimana pada masa penjajahan itu ada kebijakan-kebijakan yang sangat membuat kondisi masyarakat di Indonesia itu sangat prihatin Nah yaitu kebijakan-kebijakannya tertuang dalam keempat poin ini Dimana poin 1, 2, dan 3 itu kita sudah bahas pada video-video sebelumnya Nah seperti yang ibu katakan bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai poin yang keempat Ya poin yang keempat yaitu pengaruh sistem tanam paksa Nah ada pun tujuan pembelajaran kita adalah nantinya supaya kalian tuh bisa mendeskripsikan Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat diterapkannya kebijakan sistem tanam paksa ini Nah bagaimana materi kita? Mari kita simpun Nah anak-anak sebelumnya ibu mau membahas dulu mengenai bagaimana mulanya adanya tanam paksa ini Nah kalian masih ingat materi-materi kita sebelumnya poin 1, 2, dan 3 Yaitu mengenai monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda Mengenai pengaruh kebijakan kerja paksa yang dilakukan Perancis Terus sistem sewa tanah yang dilakukan Inggris Hingga nanti sampailah kepada sistem tanam paksa Nah anak-anak jadi ibu mau kasih tau bahwa pada waktu monopoli perdagangan VOC ini kan Pertamanya itu adalah Belanda menguasai Indonesia kan Belanda menguasai Indonesia melalui VOC sampai diterapkanlah monopoli perdagangan Kemudian VOC ini mengalami kemerosotan, bangkrut, terus dibubarkan Jadi hak kewajibannya diambil alih oleh Perancis Di bawah naungan Kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte Jadi ada kerja-kerja paksa Ada kebijakan kerja paksa Nah kemudian kebijakan kerja paksa juga berujung Akhirnya Indonesia dikuasai oleh Inggris Indonesia dikuasai oleh Inggris diterapkanlah sistem sewa tanah Ya kan oleh si Rafles tadi Nah anak-anak yang perlu kalian ketahui Mulanya tadi Belanda Lanjut ke Perancis Lanjut ke Inggris menguasai Indonesia Nah tapi setelah itu Setelah Inggris ini menguasai Indonesia Tadi kan ada Perancis Sebelumnya kan Perancis Sebelum Inggris yaitu Perancis di bawah naungan Napoleon Bonaparte Nah si Napoleon Bonaparte ini Itu ingin menguasai negara-negara Eropa Nah jadi dia pengen negara-negara Eropa ini berada di bawah kendali dia Hingga si Napoleon ini Ya dari Perancis ini Perancis itu mengadakan perang Nah ya kan mengadakan perang sama negara-negara Eropa Karena tadi si Eropa gak mau berada di bawah kendali Perancis Jadi akhirnya antara Perancis dengan Eropa itu perang Termasuklah disitu yang berperang melawan Perancis itu Ada Belanda sama Inggris Ya kan Nah setelah itu dalam peperangan ini Ternyata si Napoleon Bonaparte ini kalah Napoleon Bonaparte kalah Dan Eropa menang Nah Eropa menang Eropa ini tergabung juga Terdiri juga diantaranya adalah Inggris dengan si Belanda Nah jadi untuk karena mereka sudah menang Eropa ini Mereka berniat untuk membangun kembali Eropa seperti sedia kalah Nah untuk memulihkan atau membangun negara Eropa kembali setelah perang itu Maka negara-negara di Eropa itu membuat sebuah pertemuan Atau mengadakan sebuah kongres Nah termasuklah di dalamnya ada Inggris dan Belanda Nah salah satunya dalam kongres itu di mana si Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris Nah jadi yang melakukan sistem tanam paksa itu adalah Belanda kembali Nah jadi kalau tadi diurutkan yang pertama kali Belanda menguasai Indonesia Habis itu mereka buat monopoli perdagangan Terus melalui VOC kan terus bangkrut Akhirnya Perancis yang menguasai Indonesia buat kerja paksa Kemudian Perancis juga mundur lanjut ke Inggris Dia buat sistem sewa tanah Setelah terjadinya perang Eropa memulihkan keadaan Eropa Akhirnya di buat perjanjian Si Inggris tadi mundur Belanda lah yang menguasai Indonesia Nah begitulah mulanya Bagaimana urutannya terjadinya masa jajahan di Indonesia Jadi pengaruh sistem tanam paksa ini adalah di bawah kendali Belanda Paham ya anak-anak Nah pengaruh sistem tanam paksa di bawah kendali Belanda pada saat itu Sistem tanam paksa ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Van Den Bosch Nah yang pada saat itu Van Den Bosch menjabat sebagai gubernur jeneral Hindia Belanda Nah dia lah sebagai gubernur jeneral Hindia Belanda Akhirnya dia membuat kebijakan tanam paksa di Indonesia Nah jadi apa sih yang dimaksud kebijakan tanam paksa Apa itu tanam paksa Anak-anak tanam paksa itu adalah suatu aturan Yang dibuat Belanda untuk rakyat Indonesia Dimana rakyat Indonesia itu diwajibkan atau dipaksa Untuk menanam tanaman tertentu yang sangat laku di Eropa Nah jadi nanti si Belanda ini nyuruh rakyat Indonesia nanam Apa yang ditanamnya nanti sesuai perintah Belanda Nah setelah mereka menanam hasilnya pun wajib mereka serahkan kepada Belanda Itulah yang dimaksud dengan tanam paksa Dimana rakyat itu dipaksa menanam tanaman-tanaman yang pada saat itu sangat laris manis Nah anak-anak ada pun kebijakan tanam paksa ini sebenarnya dilakukan Belanda Itu karena adanya sebuah latar belakang kesulitan keuangan Nah akibat dari peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui oleh Belanda Nah karena pada peristiwa ini ketiga peristiwa ini ya Adanya perang kemudian gagal Pemerintah yang gagal menghasilkan keuntungan Kemudian pelayaran Belanda itu mengalami kemunduran Jadi Belanda itu mengalami kesulitan keuangan Makanya mereka melakukan atau menerapkan kebijakan sistem tanam paksa ini Nah ada pun ketentuan pokok peraturan tanam paksa Yang pada saat itu diterapkan Belanda untuk rakyat Indonesia Di antaranya adalah penduduk harus menyediakan sebagian tanahnya Untuk ditanami tanaman yang dapat dijual oleh Belanda pada saat itu Kemudian tanah penduduk yang digunakan Untuk menanam tanaman yang disuruh Belanda ini Itu wajib digunakan 1 per 5 dari tanah penduduk Nah tanah yang digunakan itu dibebaskan pajak Kemudian rakyat Indonesia itu diwajibkan kerja Untuk menanam tanaman itu selama 66 hari Nah kemudian apabila hasil tanaman lebih Ya ada lebihnya Maka kan si rakyat Indonesia harus bayar pajak tanah Tapi kalau hasil tanamannya lebih Kelebihannya itu diserahkan sama rakyat Terus Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani Ya oleh rakyat Indonesia Maka kerugiannya itu ditanggung oleh pemerintah Dan rakyat Indonesia pada saat itu bekerja di bawah pengawasan Kepala desa atau bupati Nah jadi ini adalah ketentuan-ketentuan Atau peraturan pokok kebijakan tanam paksa yang diterapkan Belanda Pada rakyat Indonesia pada saat itu Tapi kenyataannya Kenyataannya anak-anak Peraturan ini itu disalahgunakan Atau dilanggar Diselewengkan oleh pegawai Belanda Maupun pada saat itu ada rakyat bumi Termasuklah kepala desa atau bupatinya Jadi peraturan yang harusnya seperti ini Itu berubah Nah bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Dalam pelaksanaan aturan ini Mari kita simak Nah ini Rakyat memiliki tanah bekerja melebihi waktu yang ditentukan Jadi tadi Mereka harusnya bekerja 66 hari Tapi ternyata mereka bekerjanya lebih dari 66 hari Dan tanpa imbalan yang memadai Kemudian Tadi mereka diwajibkan untuk memberi Menyediakan tanah hanya 1 per 5 Tapi ternyata si pegawai Belanda Ada pegawai Belandanya Nakal Jadi yang tadi harus 1 per 5 diserahkan Akhirnya mereka menambah Melebihkan Bahkan sampai setengah bagian tanah yang dimiliki rakyat Mereka buat untuk menanam tanaman wajib Kemudian Tanah yang digunakan untuk tanaman Yang tadinya tidak wajib pajak Akhirnya tetap dikenakan pajak Kemudian kelebihan hasil panen Yang harusnya dikembalikan petani Tidak dikembalikan Nah kegagalan panen Yang harusnya menjadi tanggung jawab Belanda Akhirnya tetap menjadi tanggung jawab rakyat Nah jadi Peraturan tadi itu dilanggar Sama pegawai-pegawai Belanda Nah hal inilah Yang membuat rakyat Indonesia Menjadi menderita Akibat penyelewahan Akibat kebijakan tanam paksa ini Ya Penderitaan rakyat Indonesia Itu sangat luar biasa Dimana Jumlah angka kematian Jumlah angka kelaparan Penyakit kekurangan gizi Itu melanda rakyat Indonesia Hingga terjadinya kematian Akibat daripada sistem ini Bayangkan anak-anak begitu perinya Rakyat Indonesia Harus menanam Tanaman yang diperlukan Belanda Bekerja untuk Belanda Tanpa imbalan yang jelas Mereka memiliki tanah sendiri Tapi mereka harus menanamnya Untuk keperluan Belanda Akhirnya mereka mengalami kelaparan Penyakit kekurangan gizi Hingga berujung pada kematian Begitu miris sekali Kondisi masyarakat Indonesia Pada saat terjadinya Sistem tanam paksa ini Ya Jadi kalian harus bersyukur Anak-anak Dimana kalian bisa Bekerja dengan Bebas Bahkan gak bekerja Enak-enak di rumah Gak perlu dipaksa Sana-sini Ya kan Jadi kalian harus Bersyukur Nah anak-anak Berita yang Dialami oleh Rakyat ini Mengundang berbagai Kecaman dari Para pendukung Liberalisme Jadi ada juga Di antara Belanda Yang mengecam Terjadinya Kebijakan ini Mengecam artinya Yang tidak menyetujui Yang tidak suka Gitu Nah yaitu Di antaranya adalah Edward Dawes Dekker Ya Jadi Edward Dawes Dekker ini Itu merupakan Salah satu Penentang Sistem tanam paksa Nah Dia merupakan Seorang pejabat Belanda Jadi meskipun Si Edward ini Orang Belanda Tapi dia menentang Kebijakan Sistem Tanam paksa Yang terjadi Di Indonesia Karena bagi dia Menyiksa Menyiksa Rakyat Indonesia Itu sangat Tidak manusiawi Nah sehingga Pada saat itu Si Edward Dawes Dekker ini Dia membuat Nama samaran Yaitu Multatuli Yang berarti Aku telah Banyak Menderita Nah Jadi si Edward ini Dengan nama samarannya Multatuli Multatuli itu artinya Aku yang telah Banyak menderita Itu dia membuat Atau menulis Buku Yang berjudul Max Hevlar Atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda Dimana buku ini Dia tulis Sebagai Ungkapan Protes dia Terhadap Pemerintah Belanda Karena telah Menyengsarakan Rakyat Indonesia Akibat Kebijakan Sistem Tanam Paksa Ini Nah Jadi Selain si Edward ini Ada tokoh lain juga Yang menentang Adanya sistem Tanam Paksa Ya Yaitu Baron Van Hoel Nah Baron Van Hoel Ini merupakan Seorang Misionaris Orang Belanda Juga Yang pernah tinggal Di Indonesia Pada tahun 1847 Nah Dalam Perjalanan Si Baron Ini Dia Melakukan Perjalanan Dari Bali Madura Dan Jawa Dia banyak Melihat Kesengsaraan Rakyat Akibat Adanya Kultur Sistem Tanam Paksa Ini Sehingga Pada saat Si Baron Pulang Ke Belanda Kemudian Si Baron Ini terpilih Jadi anggota Parlemen Nah Yang Menyuarakan Pada saat Yang menjadi Anggota Parlemen Yang Menyuarakan Atau sering Melakukan Protes Terhadap Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Yang Dilakukan Di Indonesia Jadi Ada juga Orang-orang Belanda Yang Memperjuangkan Atau Gigi Berjuang Untuk Menuntut Dihapusnya Tanam Paksa Yang Diterapkan Di Indonesia Nah Akibat Adanya Protes-protes Tersebut Pemerintah Belanda Secara Bertahap Akhirnya Menghapuskan Sistem Tanam Paksa Nah Anak-anak Begitulah Bagaimana Mulanya Terjadi Sistem Tanam Paksa Karena Adanya Kesulitan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Belanda Yang Terjadi Pada Belanda Mereka Sehingga Mereka Membuat Sistem Tanam Paksa Ternyata Orang Belandanya Ada juga Yang Menentang Sistem Ini Sehingga Mereka Berjuang Melakukan Protes Untuk Menghapuskan Sistem Tanam Paksa Dengan Adanya Protes Tersebut Maka Pemerintah Belanda Secara Bertahap Menghapuskan Sistem Tanam Paksa Di Indonesia Nah Anak Anak Meskipun Tanam Paksa Ini Berdampak Negatif Bagi Rakyat Indonesia Tapi Tanam Paksa Ini Juga Memberikan Beberapa Nilai Positif Yang Secara Tidak Langsung Bagi Rakyat Indonesia Diantaranya Adalah Menambah Pengetahuan Rakyat Indonesia Yang Pada Saat Itu Dimana Mereka Masih Minim Pengetahuan Nah Untuk Melihat Bagaimana Dampak Positif Maupun Dampak Negatif Tanam Paksa Ini Bagi Rakyat Indonesia Mari Kita Simak Tayangan Berikut Ini Nah Nah Anak 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 Bagaimana Pengaruh Sistem Anak Paksa Yang Terjadi Dan Yaitu Membuat Rakyat Indonesia Jadi Memberitahun Miskin Kelaparan Hingga Berujung Pada Kematian Anak 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 Kalian Harus Bersyukur Bahwa Kalian Pada Saat Ini Bisa Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Daripada Yang Dulu Oke Anak Anak Begitulah Penjelasan Daripada Pengaruh Sistem Tanam Paksa Ini Kalian Tidak Hanya Fokus Pada Apa Yang Ibu Jelaskan Tapi Kalian Juga Bisa Mencari Referensi Referensi Lain Mengenai Sistem Tanam Paksa Ini Kalian Bisa Belajar Dari Sumber Sumber Lain Ada Pun Yang Ingin Kalian Diskusikan Kalian Boleh Diskusikan Kepada Ibu Oke Anak Anak Sekian Dulu Penjelasan Mengenai Sistem Tanam Paksa Kali Ini Terima Kasih Untuk Perhatian Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai